Oke what's up guys welcome back to my channel di galerisai art Oke teman-teman sahabat bonsai dimanapun anda berada tepat di depan layar kalian itu ada salah satu bahan bonsai saya yaitu bahan bonsai seribu bintang atau nama latihnya seriusnya apalah saya temen-temen mencari di Google untuk nama lengkapnya tapi untuk nama lokalnya kita namanya seribu bintang ya oke kita akan review dulu dari bagian bawah temen-temen ini sudah saya lost cukup lama dalam artian ini udah di pot kecil tapi ya apa ya eh lumayan lama lah bisa kita review dulu ya ini temen-temen saya saya dekatkan gitu kondisinya bagian bawah itu akarnya udah itu dateng bus temen-temen jadi ini udah lama banget napotnya segini jil patahnya juga kecil kalau dibandingkan dengan jari-jari dari saya yaitu ya paling berapa ya kita akan tes sepulang dekat loh kecil lah Oke kita review untuk batangnya kecil banget karena seribu bintang memang kecil sudah itu udah ada kawat kemarin Oke kita naik sudah ada percabangan-percabangan ini patahnya lurus temen-temen patahnya lurus sekali itu udah berbunga itu bagian atasnya bisa temen-temen lihat nah ini kita lihat nah itu temen-temen Oke kita akan berproses ya karena ini kayaknya harus ganti ya kita urus lampu nya oke kita akan ambil dulu balangnya Hai Aduh oke teman-teman ini dia ternyata akarnya sudah gede banget ini ini potnya segini guys ini akarnya nih tembus dan batangnya ya seibu jari saya ya nah kita uang dulu ini remputan yang yang emang ganggu nah kita tengok dulu biar sudah gimana kondisinya guys ini dia wow nih bisa teman-teman lihat kan kecil banget karena memang serbin itu ya untuk pahan kecil ya oke kita akan bersihkan dulu oke teman-teman ini kan akarnya gak kelihatan ya nanti saya akan coba bersihkan dulu gimana kondisi pangkal bawah akarnya loh ya kita lihat dulu kita akan gunakan air lah ya biar dia lebih apa jelas bagus gak nih perakarannya gitu pangkalnya maksudnya ya oke teman-teman oke teman-teman disini saya menunjukkan disini ada akar kecil ya jadi kalau saya sih akar-akar kecil ini saya buang teman-teman karena saya lagi mencari pangkal yang paling apa ya paling gede dalam artian dia itu masuk misalkan kayak gini nih nah ini teman-teman yang saya cari itu akar ini gini dong jadi dia itu masuk nah ini masuk garis dasar loh gerak dasar ya kalau yang kecil kayak gini nih ini saya buang ya saya buang karena gak masuk ya kecuali teman-teman mau apa mau dibesarkan gitu ya kita akan buang yang kecil-kecil ini karena saya yakin untuk yang dibawa itu kurangnya kayaknya udah membentuk sesuatu yang bagus ini kita akan potong-potong saya gak ragu-ragu nah ini teman-teman saya akan coba cari pangkal paling bawah ya oke teman-teman untuk sementara karena saya mempertimbangkan nanti ini mau dibongkar apa enggak ini sementara kayak gini dulu ya terus kita akan naik ke atas dulu nanti kan mungkin saya gak di media atau ya kita perbuah wilayah intinya untuk bagian bawah ini kan soalnya ada akar yang udah gede-gede nanti juga bakal dipotong jadi sekalian nanti sementara kita lihat atasnya dulu teman-teman kondisinya ini ini ada kawat udah masuk ya dalam dan bagian atasnya masih pokoknya anggur atulah ya tapi lumayan sih nanti kita lihat saja prosesnya ya selamat menikmati oke jadi teman-teman ini karena pohonnya tinggi saya gak bisa ambil satu frame ya jadi nanti dari bawah saya akan langsung memproses apa percabangannya ya biar kelihatan semua nih saya akan mulai potong-potong terus mengurangi daun terus nanti di Kawati kita cari yang gak jelas dan mati yang menyimpang gak jelas dulu karena kalau gak dikurang ya kelihatan teman-teman oke kita akan pasang kawat biar kelihatan jelas selamat menikmati oke sudah saya kawat tinggal saya arahkan ya biar longgar nanti kalau diarahkan tertata dengan rapi ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke yang kedua yang ini guys yang kecil ini lumayan ini untuk background ini nanti saya saya arahkan ke belakang sini ya ini kan ke samping terus ini ke belakang ya Kak ke kiri sih sebelah satu kawat lah terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih oke nah tinggal kita proses ke atasnya oke teman teman ternyata sisanya itu masih kecil-kecil jadi paling nanti saya tinggal potong-potong aja kita pendekkan semuanya tinggal apa yang kecil-kecil nggak bisa dikawat ini kalau dikawat ya susah kita tinggal main potong aja ini sementara saya potong asal dulu penting bikin persabangan-persabangan biar lebih terima kasih 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 deh kita akan khawatir yang terakhir karena ini yang paling gede kalau bisanya tinggal di cutting-cutting aja ya selamat menikmati oke teman-teman sekarang untuk bagian terakhir ini gak akan saya bongkar tapi nanti akan saya potong akarnya ya ini bisa teman-teman lihat akan saya pangas langsung dengan gunting dan saya potong dan saya coba angkat ya selamat menikmati oke teman-teman ini dia hasilnya setelah saya angkat dan kondisinya seperti ini wow ternyata ada rumah semut pantesan pertumbuhannya berhenti kita akan potong yang akal yang gede ini ya gak cukup terus kita buang sarang semutnya guys terus kita pulang kita buangkan semutnya ya oke terus saya tambahkan media lagi saya kurangi sedikit saya kurangi sedikit lah ya lebih longgar ini ini untuk campur kotoran kambing untuk campur kotoran kambing guys sekarang tinggal kita pasang lagi guys ini buat teman-teman yang saya tidak mau repot dan males sebenarnya saya tidak males cuma sama aja ini kan biar nanti kalau kena air itu nanti dia akan kelihatan koyot-oyoti guys akar-akarnya nanti kelihatan kita tekan-tekan ini gak apa-apa gak mungkin mati lah insya Allah ini kalau mati nanti tetap balik hehehe kita simak simak woi entar nih oke ini dia hasilnya teman-teman mulai dari bawah ke atas untuk sementara seperti ini teman-teman bonsai seribu bintang atau serbin ya untuk perakarannya ya lumayan terus ada cabang pertama juga berjabat background cabang kedua dan bagian atas tinggal kita nantikan kesumpurannya dan kehidupannya insya Allah suatu saat nanti saya update lagi lah ya dan jangan lupa buat teman-teman untuk like subscribe dan komen terus di channel ini biar saya terus semangat update tentang bonsai ya walaupun channel saya masih sederhana itulah sederhananya gak usah repot-repot nanti kita tinggal kasih pupuk aja biar dia bisa tumbuh dan paling hati-hati adalah menjadi rumah semut itu perlu diperhatikan kalau jadi rumah semut pertemuan oke terima kasih untuk video kali ini telah menonton akhir kata saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih